Halo Halo temen-temen semua Apa kabar kalian semuanya? Hari ini kita lagi ada dimana nih, Gratia? Kita lagi ada di Pepper Lunch Hari ini kita mau makan aja, karena kita laper banget abis nonton nih dan pengennya tuh yang anget-anget, karena belakangan ini cuaca Jakarta lagi hujan lulu gitu, jadi kita mau makan yang anget-anget Jadi, apa specialitynya di Pepper Lunch ini, mereka specialitynya itu adalah makan nasi, pakai daging sapi atau ayam gitu, terus di hot plate masuk sendiri kita taruh dagingnya, dibumbuin, terus kita aduk-aduk sendiri di atasnya, enak banget karena dia pakai bumbu-bumbu yang macem-macem lah pokoknya yuk kita masuk, kita makan, terus kita bikin kalian ngiler, let's go Di tahun 1994, Pepper Lunch mulai buka di Tokyo, Jepang. Sekarang udah ada di 200 lebih lokasi di seluruh dunia Sebelum nonton video ini, jangan lupa follow kita di Instagram kita di atkanenggrad, untuk update dan juga ngeliat Instagram live kita Nah, benunya ada banyak banget nih Aku suka banget yang ini nih, pepper rice ini pakai dagingnya daging-daging yang udah diiris terus nasinya dikasih lada hitam sama kayaknya kita mau nyobain yang baru deh Masih bingung antara yang omelette atau yang curry di bawah Wow, wangi banget Aku nggak mau taruh bumbu-bumbu garlic sama ini ya dulu di tempat currynya karena aku mau ngerasain dulu, cuma kalau yang itu aku udah pernah ngerasain, jadi emang cocoknya dikasih sedikit-sedikit dulu ya yuk Jadi ini yang pertama adalah beef pepper rice ini nasinya pakai lada, pakai jagung ada daun bawang, ada daging-dagingnya juga jadi kita langsung masak ini di sini Wow Wow, ini seru banget dan aku suka banget nambahin lada sama ini ada 2 jenis saus di sini ada yang manis, ada yang asin ini yang manis, ini yang asin jadi kita ntar tambahin sesuai selera kamu mau yang mana Be? jangan terlalu banyak ya? iya, ntar lagi aja itu garlic kan? iya wow, wangi banget asik banget ini kita lepas dulu kali ya oh iya, pantasnya susah gitu kayaknya ini yang bisa dilihat ini telurnya merah banget kuning banget ya bukan merah banget ya dan perfectly cooked banget dan lihat nasinya udah bercampur sama mumu-mumunya ini kita pesen mushroom and chicken curry jadi ini ada bumbunya terpisah gitu karinya jadi kita aduk-aduk dulu baru dipirem deh aduk dulu Be? ini lepas dulu nih? oh iya, apa lagi oh, dia ada jagungnya juga jamurnya juga jamur shiitake ya dan ini wangi banget bisa kalian cium dari kayak jarak 40-50 cm nih ini ada butternya juga jadi butternya dioles-olesin ke nasinya jadi nasinya tuh kayak butter rice ini currynya kita tuang kari-nya kita tuang kari-nya tuh curry Jepang jadi bisa dilihat ada kentangnya juga dan kental warnanya kecoklatan aku tuh sebenernya suka banget kalo ini yang kena bau-bahunya yang berkerak itu loh kayaknya lucu manat deh manat manat ya hmm ini nanya gak usah dikasihin bumbu lagi tuh udah cukup asin banget terus dagingnya sih empuk nasinya juga enak ya ada bekas-bekas panggang kan gitu terak-keraknya gitu dan bumbu kari-nya rasanya pas juga sih kayak lumayan lumayan kental juga bisa dilihat nih nyelimuti sampai nasi-nasinya tapi ini mungkin lebih enak kalo misalnya ditambahin lebih banyak lada hitam lagi kalo perut toko iya kita udah tau rasanya kari-nya kita gak takut untuk nambahin lagi karena kari-nya enak banget kari-nya enak banget mani kari-nya tuh gak sampai yang enak yang terungguh iya kayak kari Jepang lah kalo kalian pernah makan kari-kari yang di koko atau dimana gitu mirip-mirip rasanya kayak gitu mau dong ada hitam kan hmm amin lada hitam guys bumbu garlic kali ya sedikit dan bumbu manisnya sedikit nasi dengan udah pake bumbu-bumbunya bumbu kari ada bawang bombay-nya ada jagung ada ayam-nya juga dan jangan lupa bumbu garlic-nya aku banget pribadi aku suka banget kalo dipakein bumbu garlic sama makanannya tuh jadi makin berasa ya pas kena sama karinya ya Bebe emang emang panas banget ya jadi kalian kalo makan ini harus pelan-pelan banget iya ini yang menurut aku bikin paling enak terus ini tekstur nasinya guys tekstur nasinya tuh agak panci gitu yang bawah ya bagian bawahnya itu jadi dicampur jadi wangi banget cuma kalo boleh jujur sih kalo masalah ayamnya sama kayak jamur-jamur topping-toping itu sebenernya oke lah ya maksudnya nggak yang gimana banget cuma dia lebih ke sensasi makan di atas ininya nih pennya ini terus bikin kita ngerasa kayak kita masuk sendiri padahal nggak udah dibumbuin sama dia gitu hahh banyak ini jamurnya guys terbikir tuh ayamnya kayak karage gitu goreng tepung ternyata ayamnya di grill gitu ya kayaan ayamnya hambar sih tapi dia bagiannya paha atas Bebe jadi lempuk lempuk Bebe ya yang tadi ini ada potongan-potongan cabai gitu loh somehow bikin wangi juga cabainya panang mah wow aku ngeliat jagungnya seneng banget deh kayak mulus banget jagungnya mulus kayak dagingnya Bebe gue kotong dulu hajar Bebe ini aja deh udah dipotong ini tuh udah kasih bumbu belum ya udah dikit doang ini kalo kita udah diambin jadi karagenya lebih banyak jadi lebih garis dan wangi gitu rasanya standar sih rasanya emang bener-bener kayak pepper last tuh rasanya kayak gini gitu rasanya originalnya banget kalo aku aku lebih suka aku biasanya pakein bumbu honey sama garlicnya yang banyak biar wanginya tuh berasa garlic ini tes yang lumayan penting aku mau coba gimana sih rasanya dagingnya pepper lunch tuh kualitasnya oke gak sih karena biasanya kan kita karena udah banyak bumbunya nih gak terlalu kita rasakan dagingnya kan aku mau cobain nih hmm dagingnya empuk ada sedikit line lemak ya jadi berasa gurih ada lemaknya gak tender-tender banget dan emang karena masaknya lama dan ini panas terus jadi dagingnya agak terlalu mateng ini bagian lemak-lemak ini mengkompensasi kerasa jadi ada lembutnya juga kayak wangi-wangi lada hitamnya dan sekarang momen of truth ya BP ya oh ini nih gilat wow oke lumayan menambah rasa dan telurnya jadi lebih creamy ya kental banget ya tapi sebenernya kalo semuanya dikasih campurin mungkin enak ya jadi kayak sebagian aja dikasih bagian gak usah aku coba pake telurnya tadi gilat udah tambahin bumbu-bumbunya kasih garlic sauce sama sweet saucenya hmm ditambahin jadi enak banget untuk anakku emang coba ya sorry sorry enak harus ditambahin beberapa banyak bumbu untuk yang ini karena kalo yang ini currynya tuh udah strong jadi gak terlalu perlu banyak bumbu-bumbu cuma yang di pepper lunch rasanya lumayan tawar ya lebih ke tekstur sama aromanya aja emang mereka tuh expect kita pake bumbunya karena begitu dihanterin mereka ngasih bumbu dan mereka bilang ini bumbu ini dan bumbu ini ya gitu ini tuh kayak makan nasi bakar nasi bakar versi yang lebih garing lagi jadi rasanya tuh kayak perpaduan antara nasi goreng sama nasi bakar perpaduan antara curry sama nasinya enak banget sama nasinya enak banget cuma kalo untuk makan sering yang di pepper lunch ini kayaknya paling oke deh ini daging ayamnya coba deh empuk juga kok daging ayamnya lumayan empuk juga hmm coba deh empuk juga kok karena ini panasnya lama dia gak cepet maksudnya gak cepet dingin jadi ini kemasak terus nih jadi dagingnya cenderung kadang suka overcook gitu loh kadang-kadang mungkin yang bis ya hmm kelamaan masaknya tuh jadi terlalu maten untungnya merasa pokoknya tipis-tipis jadi gak sempurnya terlalu terlalu gitu ya iya cuma karena tipis itu pula jadi cepet mateng iya betul 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 makan ini tuh rasanya lagi hujan-hujan enak banget menghangatkan badan terus karena dari tempat ini aja tuh udah panas juga kena muka ngebul-ngebul gitu tuh keluarnya guys hmm lada hitamnya menghidupkan rasanya sih jadi buat kalian yang pengen nyobain cita rasa paperland kayak gini tapi gak mau mahal-mahal memang lebih murah sekarang banyak juga dimana-mana ada salah satunya pernah kita review juga kalo kamu lebih suka yang mana yang itu atau ini? kalo aku definitely yang ini sih Beb karena aku lebih suka sapi daripada ayam cuma yang itu juga bimbu karinya enak banget itu masih ada bimbu nya Beb oke aku mau tambahin saus garlic oh yes ini enak banget gitu berpadu sama ada hitamnya sama bumbu garlicnya cakep banget rasanya baru selesai nonton film Justice League hari pertama jadi aku gak mau spoiler lah ya tapi menurut aku aku lebih suka Thor sih kalo aku ya oke jadi thank you banget kalian udah nonton kita hari ini ya jangan lupa kasih tombol like buat kita kalo kalian suka video ini jangan lupa komen kasih turut kita makanan-makanan asik lainnya dan kita ketemu lagi siap hari Selasa Jumat dan Minggu jam 7 malen kita ketemu lagi di video-video berikutnya selamat makan guys bye bye bye